Pertanyaan berikutnya dari Kurniawan di Purwodadi Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Bagaimana hukumnya nama istri nabi dijadikan nyanyian dan diri dengan musik Ini sekarang lagi ngetrend kayak ini Bahkan ada berbagai macam versi musiknya ini Tidak paham saya Tidak ngerti Lagi viral sekarang Ustadz Jadi ada lagu yang berjudul Aisyah Jadi itu mencitrakan tentang istri nabi gitu Ustadz Tapi ya Kalau bersyair tanpa musik Selama teksnya benar Dan tidak mengandung unsur yang bermasalah Seperti Syah Alba ini beliau membolehkan Misalnya Di MIPS ya Madinah Islamic Primary School Di sekolah yang sedang kita kembangkan bareng ini Ada pelajaran sorof Untuk kelas 4 ke atas Dan Alat bantu untuk menghafal itu Kadang kita menggunakan lagu Tapi ini kan sebatas lirik Dengan teks yang kita baca Karena kalau sorof itu tanpa dibuat lagu Susah untuk menghafal Nah itu susah menghafal Tapi ketika dibuat lagu Anak-anak itu begitu pertama mendengar langsung hafal Sekali mendengar hafal Kok bisa Jadi Keceriaan Seseorang ketika Menghafal itu Mempengaruhi Kekuatan hafalan Kecepatan dalam menghafal Nah makanya kita buat lagu Dan itu umum Saya dulu belajar sorof juga pakai kayak gitu Guru saya Alustad Arismunandar ketika ngajar Juga pakai lagu seperti itu Dan Ini hal yang biasa Maka kalau sebatas Lirik ya Sebatas lirik Tanpa ada musik Dan teksnya itu benar Gak ada yang bohong Kalau ada yang bohong gak boleh ya Misalnya Kau bagikan rembulan Itu mesti ngapusin Gak ada orang yang seperti rembulan ya Atau Kau bagikan apa misalnya Itu mesti bohong Tapi kalau gak ada unsur bohongnya Dan tidak berlebihan Insya Allah boleh Tapi yang jelas disini Diiringi Apa Musik Bahkan berbagai macam Kalau anda bercerita tentang Aisyah Lalu dibuat lirik Mengenalkan orang tentang siapakah Aisyah Insya Allah gak masalah Jika memang itu benar Dan tidak ada pujian yang berlebihan Wallahualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton